dengan pembicara yang pastinya pakar dalam bidang katarak dan bedah refratif. Pastinya, Dr. Melita. Pastinya semua juga sudah tidak asing lagi dengan pembicara kita pada siang hari ini. Ada Dr. Setia Budi Rianto, spesialis mata konsultan. Ada Dr. Rinanto Prabowo, spesialis mata konsultan MSC. Dan Dr. Imam Tiharyo, spesialis mata konsultan. Dr. Melita. Iya, pastinya sudah tidak sabar banget nih, dok. Tapi sebelum memulai, kami ingin mengingatkan kembali untuk semua peserta agar dapat mengisi absen Google Form yang akan kami share link-nya di chat Zoom. Iya, selalu sekali. Selain absen, kita juga menginfokan Dr. Melita karena webinar kita pada siang hari ini ber-SKP ya, dokter. Untuk absennya, selain absen mengisi link, juga adalah kehadiran di Zoom meeting ini seperti biasa adalah minimal 30 menit, dokter. Karena nantinya apabila kurang dari 30 menit, maka otomatis sistem tidak dapat memproses untuk sertifikatnya. Itu ya, Dr. Melita. Kan sayang sekali udah. Udah nungguin. Iya, ini kita hari ini bisa mendapatkan 4 SKP nih, dokter, dari seminar kita hari ini. Betul sekali, Dr. Melita. Kita berterima kasih kepada Perdami Cabang DI Yogyakarta yang telah mendukung terselenggaranya webinar siang hari ini. Telah hadir bersama dengan kita, Dr. Sagung Gede Indrawati, spesialis mata konsultan, sebagai perwakilan dari Perdami Cabang DI Yogyakarta. Kepada Dr. Sagung, kami mohon agar dapat memberikan sambutan, dokter. Terima kasih, Dr. Melita. Selamat siang, dok. Selamat siang semuanya. Baik, saya mewakili Ketua Perdami DI Yogyakarta, Dr. Purjanto Tepo Utomo yang pada siang hari ini berhalangan hadir karena ada satu kepentingan. Saya ingin menyambut kepada guru besar, senior, dan teman-teman sejauh semua. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Ini di hari Minggu, ternyata masih ada bersemangat yang diadakan oleh IVY seperti yang sama dengan Perdami DI. Seperti yang sering kami sampaikan bahwa Perdami DI Yogyakarta bersama IVY berkomitmen untuk tetap bisa memberikan fasilitas kepada semua, rekan-rekan semua yang ada di sini untuk bisa tetap belajar. Meskipun kita tidak bisa bertemu, bukan secara langsung dengan pertemuan virtual ini tentu saja sudah sedikit banyak bisa mengobati kerinduan kita untuk saling bertemu dengan teman-teman semua. Selain itu juga pastinya kita bisa sharing ilmu dari pakar-pakar yang selama ini bisa kita hadirkan oleh IVYS maupun Perdami DI Yogyakarta. Terima kasih kepada pembicara di siang hari ini yang berkenan memberikan ilmunya meskipun Minggu-Minggu, hari Minggu biasanya hari keluarga ya, Dr. Melita. dan terima kasih juga kepada sponsor yang sudah membantu terselenggaranya acara ini juga kepada seluruh panitia dari IVYS maupun dari Perdami DI Yogyakarta. Selamat berwebinar, semoga bermanfaat. Terima kasih Dr. Ilham, Dr. Melita. Terima kasih Dr. Sagung. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan langsung saja memperkenalkan pembicara-pembicara kita pada siang hari ini. Kami mohon untuk admin dapat menampilkan siwi dari pembicara. Kami undang untuk pembicara yang pertama kita pada hari ini adalah Dr. Setia Budi Rianto, spesialis mata konsultan. Selamat siang Dr. Setia Budi. Selamat siang, Dr. Elham. Dr. Setia Budi menyelesaikan pendidikan dokter dan dokter spesialis mata di Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau merupakan Direktur Utama JEC Edmenteng dan Ketua Pelayanan Katarak dan Bedah Refraktif di JEC. Layanan klinis yang Dr. Setia Budi layani meliputi bedah katarak dengan Flex, Micro Incision Cataract Surgery, Relax Smile, LASIK, LASIK, EPILASIK, dan PRK. Kami undang juga pembicaraan yang kedua telah hadir bersama dengan kita, Dr. Rinanto Prabowo, MSC, spesialis mata konsultan yang akrab kita panggil dengan Dr. Bobi. Selamat siang, Dr. Bobi. Dr. Bobi menempuh pendidikan dokter, master, dan spesialis mata di Universitas Gajah Madat. Kemudian melanjutkan fellowship di bidang katarak dan bedah refraktif di NASCRS. Saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Matayab, Yogyakarta sebagai Kepala Subdivisi Katarak dan Bedah Refraktif. Beliau juga aktif sebagai pembicara webinar seris dari ITS. Untuk pembicara berikutnya, kami undang Dr. Imam T. Haryo, spesialis mata konsultan MKES. Selamat siang, Dr. Imam. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih. Dr. Imam menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Trisakti dan dokter spesialis mata dan master kesehatan di Universitas Gajah Mada. Kemudian Dr. Imam menambah keahliannya dalam bidang basic fecoemulsification di Singapore National Eye Center dan melanjutkan program fellowship fecoemulsification di Universitas Gajah Mada. Saat ini beliau juga menjabat sebagai direktur sekaligus dokter spesialis mata pada klinik mata cahaya tijara. Ya, untuk mempersikat waktu, kami persilakan kepada Dr. Setiobudi Rianto, spesialis mata konsultan, sebagai moderator untuk memandu acara kita siang hari ini. Silakan, Dr. Setiobudi. Ya, terima kasih, Dr. Melita, Dr. Yalham. Untuk Profesor, dokter-dokter, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi pada acara webinar. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada program cabang Jakarta dan juga agis bagian sekarang dan juga sponsorship dari BDL Bina. Untuk pada kali hari ini, kita sangat menarik ya topiknya dengan IOL teknologi update and technique for better results. Jadi kita tahu bahwa saat ini hampir semua lah. Keper mata mengerjakan kataran. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, selain teknologi operasi, kita yang paling penting dengan pemasangan IOL. Nah, pada siang hari ini banyak kita akan berdiskusi untuk masalah IOL, di mana nanti berbagai macam IOL yang saat ini baru update di internasional maupun sudah masuk di Indonesia. Kita akan bisa terambilkan dengan ada tiga pembicara. Saya sendiri nanti dengan topik The New Open of Vocal IOL Beyond Expectation dan kemudian nanti yang kedua Dr. Renanto Prabowo itu dengan multi-vocal IOL dan juga Dr. Imam Tehario itu bagaimana untuk menghilangkan topiknya, untuk menghilangkan gangguan astigmat apabila kita melakukan operasi katara. Untuk yang pertama, mungkin saya akan memawarkan topik saya. Untuk sementara moderator, akan saya perlahankan Dr. Imam yang bisa membantu saya. Dr. Imam bisa membantu saya, Dr. Imam. Silakan, Dr. Imam. Baik, terima kasih Dr. Setiabudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Profesor, Dr. Dokter, dan teman sejauh semua. Siang hari ini kita akan mulai acara ilmiahnya dengan pembicara pertama, Dr. Setiabudi Rianto. Silakan kepada Dr. Setiabudi, kami persilakan untuk mempresentasikan presentasinya dengan judul The New Monofocal Beyond Expectation. Pada Dr. Setiabudi, kami persilakan. Terima kasih, Dr. Imam. Saya coba tampilkan untuk topik saya. Ini kira-kira sudah bisa tampil ya, Dr. Imam? Sudah, dok. Sudah. Oke, jadi topik saya pada siang hari ini The New Monofocal IOL Beyond Expectation. Jadi selama ini kita melakukan operasi katarak, kita pasang lensa yang monofocal, tapi saat ini sudah muncul teknologi baru, di mana selain hanya untuk melihat disk terkenal jarak jauh, kita juga bisa sekarang bisa melihat intermediate dan jarak jauh pada satu season. Jadi, bagaimana kita mendapatkan hasil yang terbaik pada operasi katarak yang selama ini kita lakukan. Ada beberapa poin yang kita mesti perhatikan, untuk bagaimana operasi kita bagus, kita pilih pasien yang baik, yang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian juga, selain seleksi pasien, kita persiapkan mikroskop kita yang baik, di mana tiga dimensi, itu bisa terlihat, sehingga karena kita operasi baik saat ini dengan menggunakan operasi pekoemolifikasi, jadi operasi mikroskop kita harus baik. Dan juga persiapan yang perlu diperhatikan, yaitu dengan kelengkapan alat operasi kita, instrumen operasi. Jadi, sebelum operasi dimulai, kita cek insumen kita apakah sudah lengkap, dan juga selain instrumen yang ada operasi normal, kita siapkan juga apabila terjadi komplikasi atau hal-hal yang tidak terduga, sehingga kalau alat kita komplit, insumen kita komplit, kita masih bisa menghandle dengan operasi kita dengan baik. Kemudian, selain itu, kita harus mengenal mesin peko kita dengan mempelajari peko dinamik dari masing-masing mesin, dan juga selain teknik, selain persiapannya, konsumable juga usahakan yang terbaik. Karena apa? Kita sudah operasi dengan peko nosifikasi, dengan teknologi tinggi, kemudian kalau tidak dipadukan dengan konsumable yang baik, hasilnya kadang-kadang tidak sesuai yang kita harapkan. kemudian hal penting lagi itu teknik operasi yang kita lakukan. Usahakan kita lakukan itu dengan teknik yang cocok dengan kita. Kemudian usahakan jangan ada komplikasi, dan juga apabila terjadi komplikasi, bagaimana kita menghandling komplikasi tersebut, supaya hasilnya tetap bisa baik. Dan yang terakhir, pilihlah IOL yang sesuai yang akan kita gunakan. Karena saat ini berbagai macam IOL, cukup banyak sudah ada di Indonesia, jadi kalau dulu operasi hanya bisa melihat jauh saja, sekarang sudah bisa jauh dan dekat, dan juga intermediate untuk jarak menengah. Sehingga untuk penglihatan jauh, dekat, dan intermediate kita sudah bisa dapatkan. Hal penting lagi, saat ini muncul teknologi baru, lensa tanam, IOL, di mana tidak hanya bisa melihat jauh, tapi bisa dengan jarak intermediate dan jauh saja. Sehingga itu akan bermanfaat untuk pasien-pasien yang memerlukan. Nah, jadi target pada hasil penglihatan sesudah kita operasi, saat ini kita kenal, kalau kita pasang lensa yang monofokal saja, kita selama ini hanya bisa dapatkan penglihatan jauh saja. Ini saya kasih gambar, di sini dia bisa lihat jauh, tapi dia penglihatan di dashboard ini, penglihatan intermediate ini masih tabur. Dan juga gambar untuk kopi, gelas kopi ini tidak terlihat. Nah, saat ini sudah muncul dengan bagaimana kita hasil operasi kita, kita harapkan bisa melihat untuk penglihatan jauh, dan dekat, dan juga intermediate. Jadi, kalau seseorang contoh menyetir, dia bisa lihat jauhnya jelas, kemudian dashboard juga, indikator di dashboard bisa lihat jelas, dan juga ini kita lihat penglihatan dekat, gelas kopi, ini bisa lihat jelas. Kalau kita bandingkan dengan yang kiri, dia hanya bisa lihat jelas pada lihat jauh saja, tapi tulisan di dashboard atau indikator tidak terlihat, gelas kopi ini juga tidak jelas. Nah, sekarang muncul teknologi yang baru bagaimana untuk penglihatan jauh dan intermediate. Kita tahu yang saat ini paling baik memang untuk bisa melihat tiga dimensi ini. Tiga, tiga target ya. Penglihatan jauh, intermediate, dan dekat. Tapi, kelemahannya ada pada lensa-lensa yang sekarang ini, di mana lensanya itu kita untuk membiasakan sinar jauh, intermediate, dan dekat, kita menggunakan ring. Jadi, pada IOL-nya itu ada ring. Sehingga kadang-kadang kalau kita pasang lensa yang multifokal, apakah itu trifokal atau edo, pada malam hari dia kalau nyetir, kadang-kadang ada pecah sinar lingkaran-lingkaran. Kalau ada sinar lampu. Dan itu yang kadang-kadang pada awal-awal memang kadang mengganggu, tapi dengan bertahap, dengan neuroadaptasi, lama-lama akan terbiasa. Tapi bukan menghilang, tapi terbiasa dengan kondisi dengan nadaring. Nah, sekarang bagaimana kalau seseorang pengen menyetir pada malam hari, tidak tergantung dengan ring-ring atau lingkaran-lingkaran, bila kena sinar lampu, tapi dia juga pengen melihat indikator di dashboard-nya itu bisa jelas. Nah, muncul teknologi yang namanya IHENS IOL, di mana dia bisa lihat jelas ilustrasinya di gambar yang tengah, penglihatan jauh jelas, kemudian indikator... Mungkin bisa dioptimize slide, dokter? Maaf, dok. Ini sudah. Sudah pakai. Oh, sudah ya, dok. Oh, iya, siap, dok. Ya, minta dokter, silakan dilanjutkan, dok. Lanjutkan untuk pelanggan jauhnya jelas, untuk penjara intermediate, indikator di dashboard bisa jelas, terpikirnya juga lebih jelas, tapi memang di sini gambar cakir COVID tidak jelas. Tapi kenyamanannya pada lensa ini, dia tidak ada lingkaran-lingkaran atau ring yang bisa mengganggu pada kegiatan pada malam hari. Itu perbedaannya dengan yang multifokal dan dengan yang intermediate distance pada IHENS IOL. Selanjutnya, kalau pada kasus-kasus yang kita dapatkan ada astigmat, kita harus koreksi. Jadi kalau kita mempunyai silinder yang bawah satu, kita lakukan LRI, tapi kalau lebih dari satu, saya biasanya menggunakan torik IOL. Jadi kalau silinder tidak dikoreksi, biasanya hasil yang kita dapatkan tidak baik. Kemudian ini tadi gambaran bahwa selama ini kita bisa operasi penglihatan jauh, kemudian penglihatan dekat, dan juga intermediate. Ini kita gunakan multifokal. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan hasil yang untuk jarak menengah, intermediate di 60-80 cm, dan juga sampai ke jauh. Kita mempunyai lensa yang terbaru saat ini dengan lensa teknis IHENS Mustifokal. Di sini kita bisa lihat jelas di gambaran target intermediate di 66 mili sampai ke jarak 6 meter. Dan kita lihat pada gambar video yang sebelah kanan, ini lensa yang monofokal yang lama, dengan namanya JCCBO, itu dia penglihatan jauh, tapi setang sepeda ini tidak terlihat. Tapi pada yang gambar yang bawah, ini menggunakan lensa IOL, IHENS IOL, penglihatannya jauh jelas, tapi intermediatenya juga sekarang ini bisa lebih jelas. Nah, ini yang nyaman untuk kegiatan aktivitas yang memperlukan penglihatan jarak intermediate dan juga jarak jauh. Kenapa kita lihat di sini antara perbedaan lensa yang sebelumnya, monofokal yang sebelumnya yang diletakkan oleh DNG, itu kita sebut JCCBO, dan juga yang sekarang teknis IHENS. Pada prinsipnya hampir sama. Dia monofokal tanpa ring. Ijin dok, terbudi. Ijin dok. Ijin dok, kalau optimisnya di stop bagaimana dok? Karena sepertinya agak buram. Agak buram ya? Iya. Set stop ya? Iya. Sekarang lebih baik? Sama aja? Ya, lebih baik dokter. Oke. Silahkan dokter, maaf. Terima kasih. Jadi kita lihat di sini tidak berbeda bermakna antara bentuk dan juga geometrisnya dengan lensa monofokal yang sebelumnya yang dihasilkan tanda oleh Johnson & Johnson. Tapi fungsinya kita lihat di sini berbeda. Nah, kenapa dia pada lensa yang sebelum? Dan juga kita lihat pada yang teknologi terbaru, teknis IHENS, dia intermediate-nya dipanjangkan. Jadi kita bisa melihat target intermediate dan jauh, tapi dengan baik. Ini perbedaannya bentuk permukaan dari lensa yang sebelumnya, JTBW dan ICB, OIHENS, ini pada di daerah sentral. Di mana di perifer, dia punya gambar yang sama, tapi di tengahnya dia agak dibuat tambahan power. Sehingga di sini bagian sentralnya berwarna lebih hijau dibanding dengan lensa sebelumnya. Di sini perbedaannya antara lensa monofokal ZFBO dan ICBO yang baru atau IHENS, kita lihat di bagian perifernya ini sama dengan lensa yang sebelumnya. Nah, dia pada bagian tengahnya dia berwarna hijau. Kenapa seperti ini? Jadi dia naikkan power, jadi dari pinggir, dari perifer ke sentral itu ada gradasi power yang ditambah. Sehingga dia bisa melihat kualitas jauhnya baik dan juga intermediate-nya baik. Ini perbedaannya yang cukup bermakna dan bermanfaat dari hasil operasi bila kita menggunakan teknis IHENS. Di sini kita lihat bahwa untuk abrasion, spherical abrasion-nya, untuk aspericity-nya dia hampir sama. Apakah lensa yang monofokal ZFBO dengan monofokal dengan ICBO. Nah, kemudian kita lihat data-data ini kita ambil dari hasil penelitiannya Johnson & Johnson. Nah, untuk penglihatan jauh, untuk penglihatan jauh, dia mempunyai hasil yang baik, sama-sama baik untuk dua-dua lensa ini. Di sini bisa mendapatkan hasil 2020, ini penglihatan binokuler. kita lihat nanti yang untuk monofokal-monofokulernya. Nah, kemudian untuk ekspektasi penglihatan intermediate, dia untuk intermediate, ini yang berwarna hijau, ini warna IHENS, dan yang sebelah utap ini lensa monofokal. di sini dia lebih baik pada jarak 20-25. Jadi, untuk kualitas intermediate-nya, IHENS lebih baik dibanding monofokal sebelumnya, atau ZFBO. Di sini kalau untuk penglihatan di daerah low contrast, daerah low contrast itu kalau kita sore hari atau malam hari, itu mempunyai kualitas yang sama refraksinya antara IHENS dengan ZFBO. Ini berlanjut, bagaimana kalau kondisi pada malam hari? Kita lihat glarnya, glarnya antara ICBO dan ZFBO, IHENS dengan ZFBO, itu hampir mirip, tidak berbeda bermakna, tapi sedikit lebih baik. Jadi, kalau kena sinar lampu, glarnya juga masih baik. Dan juga bagaimana kalau ada halo? Halo hampir bersamaan antara monofokal high hands dengan monofokal ZFBO. Dan juga pada, kalau ada star bars atau sinar yang pecah berbintang-bintang, dia tidak berbeda berwarna, tapi lebih baik sedikit dibanding yang monofokal ZFBO. Kemudian untuk aktivitas di jarak-jarak intermediate, jarak 40-60-80, ini ilustrasinya di gambar ini, ini sangat bisa jelas untuk di daerah jarak pandang 60-80. Ini untuk aktivitas pekerjaan kayu atau kena krap. Kemudian ini, di foto ini, seseorang melihat bola dalam jarak pandang 60-80, melihat bolanya masih tetap jelas. Ini intermediate-nya masih sangat baik sekali. Nah, kemudian bagaimana kalau monopuler? Kita lihat pada monopuler, perbandingan antara high hands dengan ZFBO, di sini tidak jauh berbeda bermakna sebetulnya, tapi lebih baik pada lensa high hands dibandingkan dengan ZFBO. Ini penglihatan monopuler satu mata. Kemudian untuk, ini jarak intermediate-nya, kemudian juga untuk penglihatan jauh, untuk monopuler, itu sama baiknya dengan lensa yang ZFBO, di mana 20-20 bahkan sedikit berlebih di dalam kualitas yang 6x6 atau 20-20. kondisi apa yang bisa kita dapatkan hasil yang terbaik bila menggunakan teknis eye hands. Itu kalau kita lihat di sini, menyetir siang hari atau malam hari, itu akan lebih baik bila kita bandingkan dengan lensa yang multifocal. Yang mana multifocal itu ada ring-ring yang kadang-kadang membuat pada nyetir malam hari dengan menggunakan lensa high hands lebih baik untuk jauh dan menengahnya. Kemudian untuk baca harga-harga kalau kita belanja, kemudian nonton TV dengan teksnya itu masih terlihat dengan jelas. Dan kalau kita bandingkan dengan penggunaan lensa monofocal, itu untuk nonton TV dan ini baik. Nah, tapi untuk memasak dan makan, kadang-kadang kita tidak terlihat dengan jelas pada jarak pandang 60-80. Jadi makanan kadang-kadang di atas meja makan, sambil makan, tapi tidak terlalu jelas bila kita menggunakan monofocal yang lama. Tapi dengan eye hands kita bisa lihat lebih jelas. Kemudian main kartu bagus, kemudian untuk melihat komputer juga dia lebih baik dibandingkan dengan monofocal yang lama. Kemudian main piano, dan juga kalau untuk orang-orang yang mempunyai aktivitas naik tangga, itu juga akan lebih baik untuk melihat anak tangga, sehingga tidak miss pada saat melangkah. Nah, ini contoh gambaran dari eye hands, IOL. Di sini saya cukup senang, di mana powernya juga punya range yang panjang. Jadi dari plus 5 sampai ke 34. Kadang-kadang kita dapatkan pada orang-orang yang minus-minus agak tinggi, ini power-power kecil, suka tidak tersedia. Tapi sekarang pada eye hands cukup baik ya, plus 5 kita bisa dapatkan. Nah, ini salah satu contoh sampel saya operasi, ini belum lama operasi karena lensa juga baru datang. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu, pasien saya kebetulan yang cocok dengan lensa ini, usianya cukup lanjut ya, 78 tahun, seorang wanita, nah visinya pre-op, itu 2 per 60, tidak dapat dikoreksi, dan juga tidak ada stigma. Retirometri masih cukup baik, 0,9, di usia 78, tidak 1,0, tidak apa-apa. Dan kataraknya jenisnya matter, katarak ya, malah brown, brown sand. Saya lakukan operasi dengan flag, femtosecond laser, assisted katarak surgery, dan memasang lensa eye hands. Di sini video saya, hanya operasinya sih sudah biasa, nah sekarang saya gunakan pemasangan lensa eye hand, SBO, kemudian ini tidak berbeda jauh dengan pemasangan JCBO, monopokal yang lama, cut-readnya juga sama, bentuk lensa juga sama, dia perbedanya gradasi pada permukaan lensanya, di mana di bagian tengahnya powernya sedikit lebih tinggi, sehingga lensa tidak jauh dan dekat. Nah ini pasang lensanya sama seperti biasa, kita pasang ZBO, dan insert pemasangan menggunakan cut-readnya juga. Diameter cut-readnya itu 2,2, jadi kita tidak perlu melebarkan luka insisi kita, kita langsung pasang. Nah setelah itu masuk seperti biasa, di sini kita lihat kapsul seperti tidak terlalu bersih. Mohon maaf dokter, mungkin untuk videonya bisa dioptimize dokter. Oke, saya optimize. Sudah jelas dokter. Terima kasih dokter. Kemperasi dari lensanya juga baik, kemudian sedikit ada kapsul, ini fibrosis, karena nggak bisa saya bersihkan, karena usianya juga lagi, 78, jadi saya tidak paksa, nanti kalau ada PCO, kita tinggalkan glaser. Tapi bisa terpasang baik, sentral. Nah, post-op, pasien saya ini untuk hari pertama, cornea masih sedikit udim, jadi hanya dapat visis 0,1, intermediate-nya nggak saya lakukan, karena pasiennya masih udim. Tapi pada post-op satu minggu, itu mendapatkan hasil yang mengemerahkan, untuk usia 78 tahun, untuk penglihatan jauhnya saya dapatkan 0,9, ini yang maksimal sesuai dengan hasil ekitometri. Dan untuk melihat intermediate, karena 78 tahun, dia tidak belajar, tidak pakai komputer lagi. Tapi saya tanya, bagaimana kalau untuk makan di meja makan, apakah makanannya bisa belajar? Dan dia sangat senang sekali, kalau dulu tidak melihat, sekarang bisa melihat makanan di atas meja makan, itu sangat jelas sekali. Dan juga untuk aktivitas nonton TV, dia bisa lihat dengan jelas, beserta teksnya bisa mudah terbaca. Jadi pasien happy, di usia 78 tahun, dia bisa melihat bentuk menengah dan jauh. Memang kalau menyetir, mungkin belum tahu nih, pasiennya 78 tahun, dia tidak menyetir lagi. Tapi kalau pada usia-usia yang menengah, itu dia, kalau hobinya menyetir, naik mobil sport, itu kalau kita pasang multivocal, itu terganggu dengan ring, pada gambaran-gambaran ring, sehingga menekan gelap. Atau golfer, olahraga yang golfer, itu kalau kita melihat jauh, bagaimana bisa melihat clear, itu tidak begitu happy pada penggunaan pasang multivocal. Biasanya lebih happy dengan pasang monovocal, apalagi dengan jarak intermediate. Mohon maaf, dokter. Bukan, waktunya ya? Bukan, dok. Ini sepertinya kalau dokter menayangkan video, lebih bagus kalau dioptimize, tapi kalau sudah selesai video, teksnya lebih bagus kalau di non-optimize, dok. Mohon bantuan ya, dok. Iya, kalau sekarang banyak tulisannya, jadi dimatikan saja, dok. Iya. Sudah baik. Oke, terima kasih. Jadi saat ini kita punya banyak pilihan lensa, dan kita bisa sesuakan dengan pasien-pasien kita. Jadi kita hasil operasi bagus, operasinya bagus, tidak ada komplikasi, dan juga kita pilih lensa yang paling cocok untuk habit pada pasien yang kita hadapi hari-hari. Jadi demand pada pasien saat ini kita bisa akomodir, apakah dia senang nyetir malam, apakah dia senang olahraga, atau hanya pengen melihat komputer jauh menengah. Dan juga kalau dia senang belajar, kita bisa pasang lensa yang saat ini sudah tersedia. Jadi sangat nyaman dengan kemajuan teknologi, sehingga hasil operasi kita bisa baik dengan tujuan target visualnya, yang kita bisa sesuai dengan pasien-pasien yang datang ke kita. Jadi saya rasa itu, terima kasih sudah menengahkan presentasi saya, dan semoga bermanfaat dengan yang tadi sudah saya bahkan. Dan saya akan mengundang teman-teman juga untuk hadir di acara kami, acara JC Satri webinar, itu tanggal 11 Juli. Nah ini topiknya memang berbeda dengan yang lain-lain. Saya buat dengan topik yang komplikasi in katalaksan. Jadi berbagai macam komplikasi nanti bisa kita disusukan di sini. Saya rasa itu, Dr. Imam, terima kasih untuk waktunya, dan sudah membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Setia Budi, sangat menarik perkembangan teknologi saat ini. Dan sekarang, saya kembalikan lagi kepada Dr. Setia Budi sebagai moderator untuk memimpin acara ilmu ini. Silakan, Dr. Setia Budi. Terima kasih, Dr. Imam, yang sudah membantu saya. Dan untuk topik berikutnya, jadi tadi saya sudah gambarkan untuk bagaimana hasil operasi kita yang ingin melihat jauh dan juga intermediate yang hasilnya baik. Nah, sekarang Dr. Rinando Prabowo atau kita panggil, biasa kita panggil, saya sih biasa panggilnya Dr. Bobi. Nah, dia akan membawakan topik yang sangat menarik dengan teknologi lensa yang saat ini juga keren kita gunakan. Silakan, Dr. Bobi. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Dr. SPR. Terima kasih, IFIS. Terima kasih, Afina Janssen-Janssen. Selamat siang. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh, Profesor, Dr. Duman Sejawat sekalian yang telah hadir pada webinar IFIS hari ini. Seperti biasa, dari presentasi-presentasi saya biasanya memang kita harus mencintai endotel. Jadi, saya selalu menekankan pada mencintai endotel karena menyayangi endotel itu merupakan prinsip utama dalam sebuah operasi katarak. apapun lensanya, apapun tekniknya, mulailah dengan kita mencintai endotel sehingga operasi akan selalu aman, menjauhi endotel, dan memperoleh hasil yang kita inginkan bersama-sama. nah, ini misalnya pasien datang ke tempat saya pertama-tama pasien datang ke tempat saya dengan katarak, maka saya akan menjelaskan bahwa katarak itu seperti ini. Ini saya juga tunjukkan kepada keluarganya, ini Bapak pandangannya seperti ini loh, supaya keluarga juga bisa berempati. Nah, kira-kira kalau sudah selesai operasi, pandangannya seperti apa? Nah, saya juga akan tunjukkan seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini kira-kira, tetapi ada beberapa edukasi yang misalnya kita bisa mencapai penglihatan jauh jelas, kemudian intermediate jelas, membaca HP atau membaca jelas kalau kita menggunakan lensa multifokal, trifokal. Nah, tetapi memang dalam memilih lensa untuk pasien, kita memang harus nomor satu, saya akan selalu tanyakan kebutuhan hidupnya apa? Sebenarnya yang diharapkan setelah operasi itu apa? Hobi pasien apa? Saya hobinya cuman ngamati proyek, jarang membaca, ya sudah, berarti sebenarnya tidak memerlukan lensa-lensa multifokal. Jadi bisa diberikan lensa yang intermediate, jauh, sangat baik, seperti tadi yang Dr. SPR sampaikan menggunakan eye hands atau mungkin juga dengan monofokal sudah cukup. Oh, tapi saya sering harus pidato, saya kadang harus memimpin rapat dan sebagainya. Berarti pasien tersebut harus bisa pandangan jarak dekatnya baik. Sehingga kita pilihkan lensa-lensa yang multifokal. Nah, tapi saya harus, kita harus selalu ingat bahwa lensa-lensa multifokal yang saat ini ada di dunia, itu selalu memiliki perlu adaptasi, neuroadaptasi. jadi tampak halo, glare, kalau nyetir malam, itu ada halo, glare, itu akan memerlukan waktu supaya terjadi adaptasi. Nah, karakteristik pasien itu seperti apa kalau yang kita temui sekarang? Jadi, pasien-pasien kita yang saat ini usianya 55 sampai 64 tahun, rata-rata saat ini 84 persen itu menggunakan smartphone, mobile device, 70 persen sudah memiliki komputer, 57 persen menggunakan tablet. Jadi, usia-usia sekarang ini juga sudah mulai modern. Tapi, kalau yang saya temukan banyak di karakteristik pasien katarak masa kini, itu mudahnya dulu pada suka membaca, pada suka membaca, santai-santai di pinggir jendela, itu adalah karakteristik pasien katarak yang saya temui saat ini. Seperti begitu. Nah, tapi karakteristik pasien katarak kita nanti di masa depan, itu adalah pasien-pasien yang hidup di masa kini, di mana mereka banyak menggunakan laptop, komputer, membaca untuk mengetik, jadi banyak kerja di peradaban intermediate, dekat maupun jauh, mereka akan sangat memerlukan penglihatan itu. Sehingga lensa-lensa vivokal mungkin sudah menjadi kurang relevan di masa depan. Nah, sebenarnya jadi bebas dari ketergantungan kacamata itu impian dari banyak pasien katarakat operator. Jadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan pasien tersebut? Ya, pertama, kita harus, ini pasien-pasien yang multifokal, kita harus seleksi pasien dulu. Jadi, pasien-pasien multifokal saya, saya ingin tahu motivasi kebutuhan visual pasien itu apa. Jadi, saya ajak ngobrol-ngobrol bagaimana, inginnya apa setelah operasi, kemudian ekspektasinya harus masuk akal. Jadi, kalau pasien saya ingin penglihatan saya sempurna, itu saya selalu harus masukkan ke ekspektasi yang masuk akal. Jadi, saya turunkan ekspektasinya. Jadi, bahwa semua ini tidak ada yang sempurna. Nah, tetapi yang perlu sempurna itu apa? adalah kornea. Untuk multifokal, kita perlu kornea yang perlu transparan sempurna. Sehingga penting kita untuk menyelesampingkan penyakit-penyakit mata seperti glaucoma, maculopati, amblyopia, stratismus, binocular abnormal, kemudian DM, autoimun, itu lebih baik jangan dipasang iogrifokal. Apalagi keratokonus, degenerasi makula. Nah, saat ini untuk pasien-pasien saya yang membutuhkan jarak jauh atau sedang saja, saya akan berikan lensa Edov. Edov seperti Symfony, kemudian High Hands, kemudian Atelara, dan beberapa lensa-lensa refraktif, yole refraktif itu memiliki jarak, penglihatan jarak jauh dan sedang. Nah, kalau misalnya pasien membutuhkan penglihatan yang rangenya keseluruhan, maka memerlukan penglihatan jarak jauh, sedang, dekat, nah berarti perlu trifokal atau kuadravokal atau dan sebagainya yang vokal-vokalnya banyak itu. Nah, apa yang perlu dicari dari pemersiaan pasien? Nah, sebenarnya kalau kita apa namanya, telusuri benar-benar, jadi salah satu yang paling penting adalah memang topografi kornea. jadi salah satunya adalah angle kappa. Angle kappa harus kurang dari 0,5. Nah, bagaimana bila angle kappa lebih dari 0,5? Jadi, maksudnya pasien sudah sesuai dengan apa yang saat ngobrol di poli, pasien, wah ini pasiennya bisa ini multifokal. Tapi, saat-saat kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan persiapan sebelum operasi, loh kok dia angle kapanya kok lebih dari 0,5? Nah, itu kita bisa jelaskan nanti dengan penjelasan angle kappa kita alihkan ke iol-iol yang risiko halo glernya lebih sedikit, yaitu lensa-lensa monovocal atau iol-iol extended state of view. Nah, kemudian optical biometri jangan lupa, kalau bisa dimasukkan barat suit kalkulator di mesin optical biometri kita. Nah, bila ada pemakai lensa kontak yang lama, itu biasanya datanya tidak stabil. jadi sering saya perlu ulang-ulang berkali-kali. Pasien juga harus kita edukasi supaya dia tidak bukan menjadi pasien yang saya harus operasi hari ini, gitu bukan. Jadi, kita jelaskan bahwa kondisi kornea saat memakai lensa kontak lama itu korneanya ada perubahan. Nah, sehingga perlu melepas lensa kontak sampai terjadi kestabilan. Jadi, akan saya berulang-ulang berkali-kali. Jangan saya minta kontrol mungkin seminggu, dua minggu, kalau sampai dua minggu sudah stabil, maka kita pakai data yang terakhir. Kemudian, bila ada curiga kelainan retina, kita lakukan OCT. Bila ada kelainan retina, maka kita arahkan juga ke Edof atau monovocal. Edof bisa menggunakan simfoni pada lensa-lensa Janssen & Janssen. cek lapisan air mata. Nah, ini yang sebenarnya yang sering kadang kelewat pada saat operasi katarat. Jadi, ternyata mata kering itu mempengaruhi pengukuran para operasi dan outcome visual. Jadi, akan valitan dan risiko inflamasi pasca operasi akan lebih tinggi bila air matanya kurang. Nah, ini adalah contoh topografi. ini contoh topografi di mana angle kapa kurang dari 0,5 bila topografi jadi kurang dari 0,5 itu maka kita sangat ideal untuk dipasang lensa-lensa multifokal. Nah, apa yang terjadi bila angle kapa lebih dari 0,5? Nah, seperti ini. Jadi, scatter. Jadi, si angle kapa itu kadang kita bisa lihat di optical biometri ada iris X dan iris Y atau PX dan PY itu adalah diameter-diameter cornea dan diameter iris. Bila itu lebih dari 0,5 itu artinya adalah corneanya pantulannya akan tidak fokus dengan baik saat mengenai lensa. sehingga angle kapa yang lebih dari 0,5 pasien harus kita arahkan bukan multifokal. Ini contoh angle kapa lebih dari 0,5 tapi pasien tidak saya ukur. Jadi, ini pasiennya ini hymiopia terus pada waktu operasi kita bisa lihat bahwa P1 yaitu yang titik 2-nya ada di bawah ini adalah P1 purginya image 1 dan yang yang terbalik segitiga terbalik ini adalah P4. Nah, di sini sudah tampak bahwa ini angle kapa-nya besar ini. Jadi, P4-nya pasien yaitu purginya image 4-nya itu tampak tidak sinkron dengan purginya image 1. Pada saat hari pertama pasien happy. Hari pertama pasien happy karena mungkin masih masih apa namanya sedikit miosis kemudian hari ketujuh pasien mulai komplain halus dan glare. Tapi pasien kontrol terus untunglah pasien tidak begitu masalah tapi memang pasien akan saya minta datang beberapa kali. Pada saat hari ketiga puluh tiba-tiba halo glernya hilang. Tapi pasien sempat komplain bahwa ini saya pandangannya tidak nyaman sama sekali. dan sehingga pasien awalnya direncanakan mata satunya jadi jadi nanti dulu saja. Sehingga edukasi yang disiapkan apa untuk pasien-pasien multifokal. Jadi edukasinya kita pasien kita ada kemungkinan jadi harus ada selalu kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuknya apa? Misalnya kita perlu operasi tambahan. Misalnya ada koreksi sisa refraksi yang kurang tepat. Ini yang saya jelaskan ini mungkin lebih ke arah multifokal. Jadi lensa multifokal memerlukan ketepatan yang sangat tinggi untuk pemasangan IOL-nya ukuran IOL-nya sehingga jika ada perlu koreksi dan pasien terganggu maka harus kita koreksi sisa refraksinya itu. Bisa dengan berbagai macam cara. Kita juga harus bilang ke pasien bahwa usia terbaik seperti apapun bisa terjadi under koreksi atau over koreksi. Misalnya IOL-IOL yang powernya besar itu maju 0,1 mm pada kantong kapsul itu refraktifnya juga langsung berubah satu diopteri. Kita juga harus belajar mengetahui surgery induced astigmatism kita. Lebih baik kita mulai mempelajari insisi korenya sekitar 2 mm atau 2,2 mm. itu akan lebih baik hasil SIA kita lebih kecil. Kita kalau misalnya memperimplan lensatorik kita juga perhitungan IOL-nya juga harus kita pertimbangkan SIA kita. Jadi kita misalnya kita data-data pasien-pasien kita yang lama selalu kita ukur kacamatanya refraksinya oh ternyata kita selalu pasien dengan target 0 ternyata kita selalu ada silinder seperempat atau ada selalu silinder satu nah itu kita masukkan dalam perhitungan implan lensatorik atau multifokal atau pada lensa-lensa multifokal ingatkan pasien jadi bahwa nanti setelah operasi akan ada manifest glare atau halo pada awal-awal akan sampai terbentuk neuroadaptasi kalau saya memilih pasien yang paling puas itu adalah pasien-pasien hypermetropia jadi pasien hypermetrop dengan presbiopia itu menurut saya adalah kandidat multifokal terbaik jadi pasien akan sangat puas walaupun agak-agak sisa refraksinya agak-agak sedikit tetapi pasien itu yang paling puas adalah hipermetrop jadi misalnya kita ingin mencoba pasang multifokal pertama kali kita pilih pasien hypermetrop dengan presbiopia kemudian bagaimana dengan myopia ekstrim atau maligna misalnya masih jernih kalau saran kami ini lebih baik apalagi pasien-pasien masih muda lebih baik digunakan fakik refraktif IOL dibandingkan dipasang multifokal IOL nah sekarang salah satu hal yang paling penting dalam operasi multifokal adalah sentrasi IOL yang kita tahu multifokal adalah vokalnya multi ada banyak jadi ada fokus jauh ada fokus sedang ada fokus menengah ada fokus dekat nah itu masing-masing masing-masing fokusnya itu sudah diperkirakan harus dipasang di sentral dari dari visual kita sehingga cara paling gampang cara paling efektif untuk menilai sentrasi IOL yaitu dengan teknik sentrasi purginya gimana sih sentrasi purginya itu jadi purginya itu ada 1, 2, 3, 4 yang kita perhatikan cuma purginya 1 dan 4 saja purginya 1 itu adalah pantulan cahaya dari permukaan kornea anterior itu kita bisa lihat sepanjang operasi itu kalau misalnya kita operasi yang paling tampak adalah itu jadi selalu tampak pada saat kita masukkan IOL akan ada pantulan purginya image 4 yaitu segitiga kebalik atau pantulan kebalik dari purginya 1 nah ini adalah satu-satunya purginya yang terbalik dan ini menentukan sentrasi jadi saat kita operasi purginya 1 dan purginya 4 bertemu nah ini berarti sudah terjadi sentrasi ini adalah contoh pada saat saya anggap memasukkan pasien multifokal torik kita tandai dulu dipoli dengan garis 180 derajat pasien kita suruh untuk melihat ke arah sinar jadi supaya kita arahkan dengan makulanya pasien kemudian kita tandai torik marker kita kemudian kita tandai di di meja operasi dengan petunjuk yang sudah kita lakukan di slit lamp sebelum operasi nah kalau misalnya kita tidak tidak ada slit lamp di meja sebelum operasi bagaimana nah ini ini contoh contoh cara menandai jadi kita garisnya kita 180 derajat dulu yang penting garis 180 derajat ini jadi kita tandai jangan lupa mata harus kering mata harus benar-benar kering supaya tandanya bisa menempel dengan baik nah kemudian selanjutnya kita sesuaikan dengan yang akan kita pasang nah kalau di dokter SPR mungkin sudah tidak perlu seperti ini lagi karena semuanya sudah dengan mikroskop yang sangat modern nah ini tadi pasien tersebut 94 derajat ini saya buat 94 derajat nah bagaimana bila kita tidak tidak perlu menggunakan bagaimana bila tidak perlu apa namanya sleep time nah yang penting adalah 180 derajat tadi kenapa kok 180 derajat itu perlu karena pasien kalau pada saat sudah berbaring akan terjadi siklotorsi nah jadi kalau kita tandainya itu sesudah pasien berbaring maka resiko resiko error nanti pada saat pada saat maksudnya resiko miring pemasangannya nah purginya satu itu yang mana ini ini purginya satu purginya satu adalah ini ini tampak sekali purginya satu kemudian setelah purginya satu maka pasien kita suruh untuk melihat ke arah mikroskop ke arah cahaya nah ini sudah tampak di belakangnya itu semu-semu ada purginya empat ini lebih jelas lagi ini jadi ini segitiga ini adalah purginya satu dan di belakangnya itu ada purginya empat yang bergerak-gerak pesana kemari itu adalah purginya empat nah pasien kemudian kita suruh untuk melihat ke arah sinar lampu dan dia sudah bersatu nah itu berarti sentrasi mata pasien itu sudah terjadi ini adalah sedikit penelitian saya dulu bersama teman-teman residen meneliti tentang adof dan trifocal jadi memang adof itu extended depth of field itu untuk distancenya itu sangat baik jadi lensa-lensa adof itu penglihatan jauhnya itu ya sangat seperti monofocal termasuk intermediatenya sangat baik jadi pasien-pasien kami cek dengan pemeriksaan seger yang di kami siapkan sendiri ternyata juga sangat baik untuk intermediate pasien trifocal juga baik tetapi pada near ternyata pasien adof kebutuhan kacamatanya itu menjadi lebih penting walaupun tidak penting banget jadi kita harus bisa menjelaskan dengan baik tentang adof ini kalau untuk trifocal semua range sudah terpenuhi ini adalah penelitian kami tahun lalu satu bulan setelah operasi nah kalau multifocal IOL kita sering mendengar multifocal IOL itu banyak orang menerjemahkan sebagai bifocal bifocal itu cuma jauh dan dekat kalau di zaman sekarang zaman now itu ada trifocal IOL ada yang kuadravocal jadi akan memenuhi semua jarak tapi sudah kami jelaskan tadi IOL trifocal semua jarak jelas tapi ada halo ada glare di awal-awal untuk neuroadaptasi kadang masih ada kadang takut kita gak ada topografi bagaimana nanti seperti itu sedangkan kalau kita kita pasang IOL Edof dengan harga yang relatif sama dengan IOL trifocal yang zaman dulu tetapi dengan eye hands mungkin tidak semahal itu maka tidak ada halo dan glare tetapi baca dekatnya sulit padahal pasien sudah ibaratnya sudah membayar harga operasi premium tetapi tidak memperoleh manfaat semua jarak jelas itu tadi sehingga bagaimana kita harus bagaimana siapa tahu ternyata ada perkawinan antara IOL trifocal dan perkawinan antara IOL edof dan sah ternyata muncullah introducing sinergi IOL sinergi ini ternyata sebenarnya dari teknologi yang dari oleh Johnson Johnson teknologi dimana dari symphony itu dikombinasi dengan jarak dekat yang baik nah ini adalah pengalaman saya menggunakan sinergi pasien ini salah satu pasien jadi sudah ada beberapa pasien sinergi di tempat kami ini saya ambil contoh salah satu pasien sekitar dua minggu yang lalu ini pasien yang saya tunjukkan adalah pemasangannya saja nah ini pemasangan pemasangan IOL sinergi sebelum operasi visusnya memang relatif baik kemudian pasien setelah operasi hari pertama visus 6 per 12 jauhnya intermediate 6 per 6 dekatnya masih agak-agak agak-agak blur kemudian post-op hari ke-7 visusnya 6 per 6 intermediate 6 per 6 jarak dekat 6 per 6 saya tanyakan ada keluhan gak penglihatannya kalau malam kalau nyetir gimana tidak ada tidak ada sinar-sinar yang mengganggu dan sebagainya tidak ada tidak ada kebetulan saya tidak nyepir saya disupiri oh ya tapi tidak ada masalah dengan itu saya tetap penglihatannya enak kalau untuk membaca di malam hari bagaimana saya tetap bisa melakukan membacaan di malam hari jangan lupa teman-teman sejawa dokter-dokter yang lain kalau misalnya melakukan operasi katarak entah multifokal entah apapun monofokal dan sebagainya jangan lupa selalu bersihkan viscoelastis dari iolnya di kapsul-kapsulnya dibersihkan kapsul posteriornya juga jangan dibersihkan kapsul posterior kapsul posteriornya jangan dibersihkan yang dibersihkan adalah viscoelastik yang menempel di kapsul posterior nah ini pasien saya minta untuk melihat sinar nanti kita bisa lihat bahwa ini adalah purginya satu ini adalah purginya empat saya minta untuk melihat ke arah sinar sembari saya dalamkan COA-nya nah ini pasien sudah terjadi persatuan seperti ini insya Allah hasil akan membahagiakan semua nah jadi sebenarnya teknologi correcting dokter Bobi maaf dok maaf dok waktunya dua menit lagi ya dokter ya terima kasih dokter Melita ya ini sebenarnya gimana sih maksudnya ini kok ada tiba-tiba gambar songgoku ada disini ini maksudnya adalah teknologi correcting chromatic aberration itu adalah dia bisa memfokuskan semua cahaya termasuk termasuk warna gelombang jadi jadi kalau misalnya tipikal IOL biasanya itu adalah warna gelombangnya akan warnanya warna biru merah dan sebagainya itu itu terpecah-pecah terpecah-pecah tapi kalau misalnya pada chromatic chromatic aberration pada yang bisa mengkoreksi chromatic aberration itu bisa mengkoreksi chromatic dari kornea jadi yang mengkoreksi adalah material lensa sehingga apa sehingga segala sumber cahaya yang muncul dari penjuru dunia ini bisa difokuskan dengan tepat ke retina oleh lensa yang memiliki kemampuan chrome align yaitu chrome align itu kombinasi adalah kombinasi mengkoreksi chromatic aberration dan spherical aberration jadi lensanya spheris dan chrome align jadi semua sinarnya fokus pada retina warna-warnanya akan tampak kontras jelas baik jadi sinergi bisa lihat bisa membaca ini kita lihat senyumnya ini bisa membaca menu dengan jelas nah harapannya seperti itu kita bisa lihat pada jarak dekatnya itu lensa sinergi juga sangat baik dibandingkan trifokal-trifokal yang lain walaupun di intermediate dan jauhnya relatif sama tapi intinya pada jarak dekatnya ternyata sangat baik dia bisa sampai 30 cm ya ini sepasang yang sedang webinar ikut webinar atau zoom bersama keluarganya juga juga sangat jelas enak karena sinar-sinar radiasi dari komputer dan laptop karena kebanyakan ikut webinar jadi keblok jadi tidak kena radiasi lagi nah sehingga apa yang perlu kita pahami dari multifokal ini satu paling penting itu adalah edukasi ekspektasi pasien screening kalau misalnya kita ingin mencoba awal-awal multifokal pilih pasien hipermetro presbio kemudian tantangan yang akan dihadapi itu gimana kerajari neuroadaptasi sifat-sifat iol multifokal yang kita miliki barisan-barisan yang kita miliki kemudian jangan lupa sentrasi IOL perkinya satu dan empat nah karena itu mari kita bersama-sama seluruh dokter mata Indonesia kita keluar dari comfort zone kita jadi intinya sebenarnya intinya pesan dari saya dari presentasi saya ini adalah jangan takut untuk memulai untuk jangan takut untuk memulai pasang multifokal apalagi dengan makin bertambahnya teknologi-teknologi yang ada sekarang lensa multifokal juga semakin canggih semakin efek samping juga semakin rendah seperti yang kami sajikan tadi terima kasih atas waktunya kalau ada yang ingin bertanya silahkan kalau kalau misalnya waktu sudah habis bisa ke email saya monggo terima kasih waktu saya kembalikan ke dokter setiap putih Rianto kembali terima kasih dokter Bobi untuk presentasi yang sangat menarik jadi poin-poin penting pada presentasi itu untuk memulai menggunakan IOL multifokal dengan memperhatikan pasien-pasien yang dengan ekspektasi tidak terlalu tinggi mungkin pada awalnya dan hal penting untuk persiapan pemasangan lensa IOL pada saat operasi juga sentrasi dari IOL itu sangat penting kita perhatikan dengan working yang lain hal itu yang paling penting mungkin nanti ada yang bertanya silahkan kita masih punya waktu ada pertanyaan nanti untuk waktu bertanya ada 30 menit nah untuk speaker yang berikutnya kami pahalikan dokter Imam dokter Imam Tihar Trio dengan topik correcting artimization during cataract surgery with label relaxation decision silahkan dokter Imam Tihar Trio baik terima kasih dokter Tio Budi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam dokter dan senior guru-guru saya siang hari ini saya coba bawakan satu teknik yaitu limbah relaxation yang kita pakai pada saat operasi cataract sendiri limbah relaxation ini memang teknik lama yaitu kira-kira sekitar tahun 1990 yang mulai dipopulerkan dan ternyata saat ini dengan perkembangannya ilmu pengetahuan kemudian teknologi IOL ternyata ini sangat bermanfaat untuk memberikan hasil yang baik pasca operasi kenapa kita harus berpikir tentang astigmat pada cataract pasien ini kita bisa lihat penderita astigmat itu untuk distance atau jauhnya kabur dibandingkan dengan normal vision tentu sangat berbeda jauh tentu hasil ini juga berpengaruh pada pasien-pasien operasi cataract kita juga kalau operasinya bagus cepat tapi hasilnya masih ada astigmatnya tentu ini juga mempengaruhi kualitas hidup pasien-pasien kita begitu juga dengan penglihatan dekat ini juga kita bisa lihat bagaimana gangguan dari astigmat terhadap penglihatan dekat baik yang horizontal maupun vertikal kalau kita bisa lihat nanti gangguannya terhadap bagaimana astigmat with the rule dan against the rule berpengaruhi terhadap penglihatan dekat kita pahami bahwa 40% pasien catar kita itu ternyata memiliki astigmat lebih dari 1 dioptri dan ini juga mempengaruhi uncorrective visual akuti post-operatif dan kita tahu di era sekarang masih banyak yang menggunakan monofokal IOL sehingga walaupun biometrinya bagus tapi kalau masih ada sisa astigmatnya tentu juga mempengaruhi hasilnya kualitas dari fungsi penglihatan pasiennya dan limbal relation intuition bisa menjadi satu solusi yang sederhana untuk mengatasi masalah-masalah itu ini satu penelitian tentang pre-operatif dan post-operatif astigmat pada populasi besar di Inggris hasilnya hasilnya ternyata 78% dari pasien itu sekitar 85.650 memiliki coronel astigmat lebih dari setengah diopter dan kita bisa lihat bahwa 42% pasien itu memiliki astigmat lebih dari satu diopteri tentu ini juga mempengaruhi kualitas hidup pasien-pasien yang tadi saya katakan dan ternyata 42,5% pasien itu astigmatnya jenisnya adalah against the rule against the rule ini mempunyai keuntungan buat kita yang operasi katarapnya atau operasi pekonya dari temporal tanpa kita sadari insisi kita juga akan menurunkan astigmat pada kasus astigmat against the rule ini kita kembali sedikit ke teori kita tahu bahwa regulal astigmat itu berdasarkan steep aksisnya dibagi menjadi with the rule astigmat kemudian against the rule astigmat dan oblik astigmat pada with the rule astigmat dimana steep aksisnya dia berada pada vertikal sedangkan pada against the rule berada pada horizontal steep aksisnya jadi kita nilai steep aksisnya nah contoh pada gambar ini hasil keratometrinya jadi astigmatnya silinder minus 2 nah silinder minus 2 itu bukan steep aksisnya steep aksisnya adalah yang paling tinggi nilainya yaitu 45 ini pada aksis 98 derajat artinya pasien ini adalah memiliki astigmat with the rule kalau kita insisinya dari temporal maka astigmatnya akan tambah besar kenapa? karena akan membuat steep aksisnya itu makin steep nah ini juga yang harus diperhatikan nah jadi kita harus berpikir bahwa sekarang tidak hanya operasi katarak saja tapi kita juga harus berpikir bagaimana hasil pasca operasinya karena itu kita harus berubah dari katarak serjen menjadi katarak operatif serjen kita bicara limbal relaxin incision limbal relaxin incision ini adalah prosedur yang simple ya dengan minimal risk yaitu arkuata incisi pada area limbal untuk mengkoreksi astigmat nah untuk bisa mencapai hasil yang maksimal maka kita harus lakukan itu perpendicular pada daerah kornea menggunakan LRA knife LRA knife ini macam-macam ya ada yang 350 ada yang 500 ada yang 550 mikron untuk limbal relaxin incision kita menggunakan 500 sampai 550 mikron di daerah limbal itu jaraknya kira-kira setengah sampai 3 mm dari daerah limbal nah ini gambaran LRA knife nya dan kita gunakan juga mendes mendes selain untuk mengetahui atau memastikan aksis yang akan kita lakukan LRA dia juga sebagai stabilator jadi ibaratnya kita menggaris dengan penggaris lebih stabil nah limbal relaxin incision ini bisa dilakukan pada pasien-pasien yang akan kita lakukan operasi katarak dan juga pada pasien post-operatif katarak dengan residual astigmat untuk limbal relaxin incision ini menggunakan normogram normogramnya banyak macam-macam ada lricalkulator.com atau fukuyama normogram nah ini yang sering saya gunakan yaitu donor-file normogram karena ini lebih mudah kita tinggal lihat saja di sebelah kanan itu berapa astigmatnya misalnya astigmatnya setengah dioptri berarti kita akan lakukan incisinya kemudian panjangnya incisi adalah satu setengah clock hour atau kira-kira sekitar 45 derajat karena kalau satu clock hour itu 30 derajat kemudian kalau misalnya sampai tiga dioptri kita bisa lakukan dua incisi berlawanan yaitu masing-masing incisi adalah tiga clock hour kira-kira 30 derajat jadi satu incisi tiga clock hour kemudian incisi lawannya juga tiga clock hour ini salah satu contoh penelitian dari Mayasuki Ochi dan Shigeru Kinashita beliau menggunakan normogram Fukuyama hasilnya pasien yang dilakukan LRI itu turun sampai setengah dioptri kalau yang non-LRI masih ada sisa residual astigmatnya satu setengah dioptri jadi kesimpulannya LRI itu mudah dan bisa terprediksi sampai kalau ini follow up sampai enam bulan nah ini salah satu gambar tentang penggunaan Fukuyama nomogram kita bisa lihat kurang lebih hampir sama dengan Donenfeld nah yang berikutnya adalah Limbal Relection Incision Calculator ini dibuat oleh Johnson & Johnson Vision jadi kita bisa lihat disini dia ada dua nomogram yang dipakai Donenfeld atau NAPA kalau saya lebih sering Donenfeld karena Donenfeld itu lebih simple kalau NAPA dia harus pakai topografi kornea sama pachimetrinya juga untuk itu mesti dilihat juga ketebalan dari kornea di perifernya nanti kita tinggal isi ini ini salah satu contoh kasus penggunaan Limbal Relection Incision kita bisa lihat di gambar sebelah kiri di autorefnya itu flat axisnya ada di 42,25 axisnya di 98 sedangkan yang steep axisnya adalah 44,25 di 8 derajat nah artinya kalau steep axisnya di 8 derajat berarti dia against the rule kita akan targetkan untuk menurunkan silinder 2 nya ini nah kita bisa pakai lricalkulator.com ini gambarannya dari Johnson & Johnson kita tinggal masukkan aja datanya nah ini hasil datanya sudah saya masukkan kemudian kita tinggal klik result nanti ada keluar hasilnya ini adalah dua insisi yang warna hijau itu itu insisi kita insisi peko kita sedangkan yang warna kuning itu adalah LRI yang akan kita lakukan nanti jadi pasien ini kita lakukan LRI pada saat operasi kataratnya nah ini operasinya jadi kita tempelkan dulu mendesnya kita lakukan insisi pada area arah berlawanan dari main insisi kita pekoinifikasi sesuai dengan gambar yang ditampilkan oleh LRI color regulator tadi nah saya takut LRI NAV ini sudah diset atau dipaskan untuk 500 sampai 550 mikron tergantung tulisan yang ada di LRI NAV tadi kita sudah lakukan LRI kemudian lawannya atau arah sebaliknya kita juga lakukan insisi di kira-kira sekitar 190 jadi untuk mengurangi minus 2 tadi kita lakukan 2 insisi pertama insisi dengan LRI kedua menggunakan insisi operasi kita nah ini kalau menggunakan normogram Donneville juga kurang lebih sama ya kalau 2 kita lakukan kalau silindernya 2 kita lakukan 2 insisi main insisi in steep axis di 190 dan LRI 8 degree 2 clock hour di axis 8 ini juga salah satu contoh kasus kita lakukan LRI intraoperatif tapi setelah operasi fekonya selesai kita bisa lihat di gambar kiri bawah itu yang saya beri tanda merah itu pre-opnya silindernya minus 2,25 steep axis nya di 180 setelah operasi hari pertama sudah turun jadi minus 175 di steep axis nya di 180 80 mungkin admin bisa bantu backup videonya mohon ditunggu Dr. Imam yang next video selanjutnya ini saya lakukan LRI pada saat setelah operasi ECO-nya selesai dan kita bisa lihat di gambar kanan bawah jadi penurunan minus setengah dioptri di hari pertama ini LRI yang kedua pada pasien yang akan dilakukan operasi katarak jadi untuk LRI ini saya lakukan sebelum operasinya kita lihat di gambar di sebelah kiri silindernya 3 kemudian hari pertamanya sudah turun silindernya menjadi 1,5 kalau saya lebih senang LRI-nya saya lakukan di awal sebelum operasi kenapa? karena kalau sudah operasi tentu itu juga akan berpengaruh terhadap korneanya mungkin sudah UDEM akibat operasi yang lama atau kalau kataraknya keras juga kita menggunakan power yang lama itu juga mempengaruhi operasi kita dan LRI kita jika dilakukan setelah operasi dengan LRI yang simple saja kita sudah bisa menurunkan kira-kira sekitar satu setengah dioptri di hari pertama lihat sedikitnya sekarang ini LRI-nya saya lakukan untuk yang ini ini saya lakukan LRI pada pasien residual astigmat pasca operasi PECO silindernya masih ada sisanya kemudian saya lakukan LRI di poliklinik untuk menurunkan silindernya slide nah sekarang LRI tidak hanya menggunakan LRI knife tapi sekarang sudah sampai menggunakan femto-second laser limbal reaction incision artinya penggunaan LRI ini sudah berkembang tidak hanya secara manual bahkan sekarang sudah bisa menggunakan femto-second laser limbal reaction incision ini untuk mengkoreksi astigmat yang masih ada setelah dilakukan operasi katarak dan operasi lesik ternyata LRI juga sangat berguna pada pasien-pasien post-operatif bedah refraktif nah itu LRI yang dibentuk dengan femto-second laser tinggal setelah itu dipastikan aja dilebarkan LRI nya next nah ini salah satu clinical study yang menggambarkan apa sih penyebab pergagaran dari LRI next nah antara lain adalah height astigmatism kemudian adanya large deviation antara keratometri dengan topography dan juga irregular astigmatism pada irregular astigmat memang sulit untuk dilakukan LRI agar hasilnya bisa baik karena itu LRI biasanya dilakukan hanya pada kasus-kasus regular astigmatism slide nah LRI juga bisa dilakukan pada pasien-pasien premium IOL premium monofocal seperti enhanced tadi kemudian trifocal IOL plus LRI itu lebih murah dibandingkan kalau kita menggunakan trifocal toric jadi pakai trifocal biasa atau multifocal biasa kemudian dikombinasi dengan LRI dan juga bisa mengkoreksi residual astigmat post implantation dari premium-premium IOL tadi kalau pasiennya masih tidak happy masih ada silindernya post pasang toric kita bisa lakukan LRI slide nah teko message-nya disini adalah kita harus meningkatkan kualitas dari operasi kita karena apa yang kita lakukan yang terbaik itu juga akan meningkatkan kualitas hidup dari pasien-pasien kita LRI itu mudah dengan risiko yang minimal jadi kita harus bisa melakukan usaha yang terbaik sehingga kita bisa memberikan hasil yang terbaik buat pasien baik terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan nanti kita akan diskusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dr. Iman yang sudah mengawakan presentasinya dengan topik LRI 5 reaction decision memang salah satu teknik yang relatif murah dan juga bisa membantu kita supaya hasil operasi kita bisa lebih baik bila kita dapatkan astigmat atau silinder pada pasiennya memang hal yang penting yang disampaikan jangan lupa perhatikan gambaran silinder pada permukaan korniannya apakah regular atau irregular dan juga tadi ada beberapa format atau rumus-rumus akulator itu bisa didapatkan di kita search di home page atau di google rumus-rumus itu bisa online ya Dr. Iman jadi itu bisa akurkan dan ada yang sudah terlihat sudah terhitung juga ada sehingga kita bisa langsung makin makin pada gambaran korniannya pada saat kita operasi jadi sangat menarik untuk supaya hasil kualitas kita tadi sudah dikenalkan untuk pemakaian monofokal yang bisa membayar ekspektasi kita bisa dapat sampai intermediate dan juga distant kemudian juga teknik Dr. Bomi sudah menampilkan untuk pemasangan lensa atau multivokal IOL end of dan juga multivokal dan teknik pemasangannya jadi sampailah kita terima kasih untuk teman-teman yang sudah menolakkan presentasinya dan kita masih ada waktu sekitar 30 menit untuk tanya-jawab untuk tanya-jawab mungkin saya dibantu sama Dr. Melita dan Dr. Iram silahkan Dr. Melita baik dokter terima kasih ini ada pertanyaan dari Dr. Yusuf Wijaya kepada Dr. Setio Budi dokter apakah lensa eye hands termasuk kategori lensa IDOF mohon dijawab dokter terima kasih Dr. Yusuf tadi sudah saya jawab mungkin secara tulisan tapi private bahwa eye hands ini sebetulnya bukan IDOF atau itu masuknya ke arah multifokal dimana lensa IDOF itu hampir sama dengan multifokal yang trifokal atau bifokal itu menggunakan ring pada gambar-gambar ring pada IOL-nya sedangkan kalau pada eye hands itu termasuk monofokal hanya ada adjustment penambahan power dari pinggir ke sentral tapi tanpa membuat lingkaran-lingkaran sehingga hasilnya untuk pasien-pasien yang menginginkan penglihatan jauh dan intermediate dia bisa lebih baik dibanding dengan kalau kita menggunakan multifokal multifokal itu sangat baik juga sebetulnya tapi masih menunggu waktu untuk neuroadaptasi jadi awal-awal dia melihat ada ring-ring apalagi pada malam hari tapi dengan makin lama adaptasi neuroadaptasi di otak kita sehingga makin lama makin terbiasa jadi bukannya hilang ring-nya tapi otak kita yang terbiasa beradaptasi dengan kondisi seperti itu sehingga akhirnya akan lebih nyaman jadi itu sebetulnya tidak termasuk premium kalau eye hands karena relatif harganya sangat jauh kita bandingkan juga dengan apakah itu multifokal atau multifokal dia harga dari harga juga relatif tidak terlalu tinggi dan fungsinya juga sedikit berbeda dengan edo atau multifokal terima kasih terima kasih dokter Budi atas penjelasannya mungkin masih ada waktu dokter untuk pertanyaan selanjutnya pertanyaan berikutnya ini masih ada dokter saya bacakan dari dokter Prima Wita Oktarima untuk dokter Setia Budi bagaimana efeknya bila IOL eye hands ini terbalik pemasangannya terima kasih dokter terima kasih jadi dokter Prima Wita memang diharapkan kalau kita pasang IOL tidak terbalik khusus untuk eye hands ini diusahkan jangan terbalik kenapa karena penambahan powernya itu adanya di surface anterior sehingga kalau terbalik dia fungsinya akan membiaskan sinarnya akan terbalik jadi tidak tidak nyaman ya usahakan tidak terbalik untuk lensa eye hands ini jadi kalau memang terbalik ya kita akan repair lagi dengan memutar lensanya supaya tidak terbalik karena perubahan power itu adanya pada surface anterior dari IOL terima kasih terima kasih dokter mungkin ini ada satu pertanyaan kepada dokter Bobi dari dokter Florez Manurung mungkin ini pertanyaannya juga berkaitan juga dengan pertanyaan dari dokter Iksan Revino jadi beliau menanyakan untuk dokter Bobi bagaimana rencana selanjutnya dokter jika pasien yang dipasang multifokal masih mengeluh tidak nyaman berapa lama kita observasi dan mungkin kira-kira untuk evaluasi neuroadaptasi itu apa saja yang perlu kita lakukan dan mungkin apabila mungkin harus dilakukan IOL exchange kapan kita harus melakukan itu dan IOL apa yang kita pilih setelah itu dokter terima kasih dokter ilham suara saya jelas ya jelas dokter jadi sebenarnya kalau bisa itu kita jangan melalui itu dulu maksudnya ini pertanyaan sulit karena sebenarnya kita perlu screening di awalnya itu jadi kalau kita memang rencanakan lensa multifokal itu kita harus memberi waktu kepada kita dan pasien untuk diskusi dulu jadi pemasangan lensa multifokal itu kesulitannya bukan di operasinya bukan dipasangnya bukan dimasangnya tetapi kesulitannya adalah di sebelum operasi jadi yang membedakan antara multifokal dengan monofokal adalah sebelum operasi pasien harus benar-benar paham apa yang akan terjadi kedua pasien juga sudah kita cek semua semua yang akan akan timbul masalah nanti jadi mohon mungkin bisa share screen sedikit ya terima kasih terima kasih ya jadi sebenarnya yang yang saya pelajari dengan hardway itu adalah angle kapa ini jadi sebelum dulu saya waktu pertama-tama pasang multifokal itu sangat percaya diri karena lensa-lensa yang terbaru itu memang lensa-lensanya memang boleh dibilang tanpa apa ya sangat baik desainnya sudah sangat baik lensa-lensa yang terbaru yang kita bisa kita pasang pada saat hari ini nah pada saat itu saya sangat percaya diri sehingga saya perlakukan pasien multifokal mirip dengan dengan pasien monofokal jadi pasien ketemu saya saya lakukan EO Master sudah ketemu terus tinggal saya lihat EO Master kira-kira ada kelainan retina atau apa dan sebagainya langsung jadwalkan operasi nah ternyata dari beberapa pasien itu saya saya ketemu ada satu pasien yang dia sudah ingin operasi dua mata videonya yang tadi sudah saya tunjukkan tadi itu itu pasiennya mengeluh jadi kemudian pasien akhirnya saya cek angle kapa-nya mungkin di mungkin di presentasi saya yang lain kita bisa lihat kalau misalnya di topografi kita bisa melihat angle kapa-nya ada di di sini ada di sini kita bisa lihat angle kapa jadi misalnya angle kapa-nya di sini itu bisa bila lebih dari 0,5 maka lebih pasien tersebut harus diindari nah pasien tersebut itu angle kapa-nya 0,6 sehingga pasien mengeluh terus pada waktu itu nah waktu itu kebetulan setelah satu bulan pasien mulai tidak mengeluh baru setelah beberapa bulan kemudian pasien baru bilang bahwa sudah sudah hilang maksudnya sudah tidak tidak dirasakan lagi tetapi sejak ada pasien tersebut itu saya jadi hati-hati jadi saya kalau mungkin ditanyai begini jadi berapa lamakah neuroadaptasi sepanjang yang pasien yang saya operasi yang tidak ada masalah yang lain itu rata-rata sekitar seminggu dua minggu itu pasien sudah sangat nyaman dengan IOL multifokal apapun yang kita pilih kecuali divokal jadi yang produk-produk terbaru trifokal kuadravokal itu seminggu dua minggu sudah cukup untuk pasien neuroadaptasi kenapa seminggu dua minggu satu saya prioritas pertama saya adalah lihat angle kapal pasien tersebut jadi kalau misalnya kita di IOL master atau di biometri kita bisa lihat ada IX IY mohon maaf juga tidak ada di sini mungkin nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan lebih dekat lagi saya akan jelaskan tentang barit sub kalkulator atau optical biometri disitu ada IX IY nah itu bila dijumlahkan simpelnya itu dijumlahkan saja bila itu lebih dari 0,5 itu pasien kita arahkan untuk adof eye hands atau monovocal saja jadi supaya tidak ada masalah perlu adaptasi neuroadaptasi nah jadi salah satu hal yang penting juga adalah cek lapisan air mata jadi itu juga mempengaruhi ketidakvalitan jadi selama saya operasi beberapa ratus pasien multifokal itu ada sekitar tiga pasien yang mengeluh itu semuanya karena dari data pemeriksaan kita itu memang memang tidak memenuhi syarat untuk pasien multifokal satu pasien itu tadi yang engel kapanya tinggi satu pasien adalah pemakai lensa kontak yang lama jadi pasien memakai lensa kontak lama pasien tersebut minus 11 high myopia saya periksa saya biometri ternyata saya langsung oke multifokal pasien juga keburu-buru saya juga buru-buru nah itu yang tidak boleh saya pasang ternyata dia under correction jadi pasien jadi minus 2 pasien minus 2 nah pasien minus 1 saja pada multifokal pasien akan complain jadi pasien minus 2 ini apa yang saya lakukan pasien minus 2 ini waktu itu saya tanyakan mau dilakukan lasik atau mau dikoreksi dengan piggyback nah pasien kemudian meminta untuk di lensa piggyback saya lakukan lensa piggyback dan langsung baik pasien jadi esok harinya pasien sudah sangat puas kembali jadi simple sebenarnya untuk untuk mengkoreksi under koreksi dan sebagainya jadi untuk pasien yang yang karena under koreksi atau over koreksi bisa kita lakukan piggyback tapi kalau ada yang tidak bisa diapa-apain lagi itu yang memang angle kapa jadi salah satu cara untuk kita menghindari tersebut jadi supaya pasien mau bila nantinya setelah operasi kok kurang baik yaitu misalnya kita pasien harus mau untuk dioperasi perbaikan jadi harus didiskusikan di awal nah ini contoh pasien yang tadi kita bisa lihat bahwa purkinya empatnya itu kemana-mana ini bisa lihat jadi ini scatter sinar P purkinya empatnya scatter kemana-mana ini nah tidak bertemu dengan purkinya satu yang ada di tengah ini ini pasien pasiennya komplain terus nah untuk hal-hal yang lain tidak ada yang perlu kita harus edukasi bahwa edukasi sisa refraksi kita harus informasikan di awal pada pasien ternyata pasien-pasien yang kita informasikan secara jelas dan gamblang di awal sebelum operasi pasien akan sangat mau akan lebih suka berarti dokter tersebut itu tahu apa yang akan terjadi jadi jangan sampai kita menjanjikan hal-hal yang berlebihan kepada pasien itu saja dokter dokter sedikit menanyakan kembali ini masih pertanyaannya tadi masih berkaitan dengan angel kapa dokter Farida Bunir beliau menanyakan tentang bagaimana dengan angel alpha dokter beberapa penulis mengatakan angel alpha juga tidak kalah penting dengan angel kapa jadi angel alpha itu juga salah satu yang diperhatikan jadi beberapa penelitian membandingkan angel alpha angel kapa tetapi pada jurnal-jurnal yang terkini itu ternyata lebih dominasi angel kapa bila memang pada operasi-operasi motivokal yang lebih diperhatikan jadi angel kapa tidak perlu harus tidak perlu harus kita periksa jadi tadi di powerpoint saya tadi juga ada kita melihat angel kapa dan angel alpha jadi kalau misalnya kita lakukan topografi ada tampak cross jadi kalau misalnya angel kapa itu kalau di topografi itu red sama green cross itu adalah angel kapa itu adalah central pupil jadi kalau misalnya angel alpha itu kalau kita lihat adalah jarak antara red sama blue cross itu adalah aksis optikal tapi kalau tapi kalau pada yang selama ini saya jalani saya tidak tidak perlu perhatikan sampai ke angle alpha kenapa tidak perlu sampai ke angle alpha supaya tidak semakin menakutkan kita operasi multifokal jadi ibaratnya kita operasi multifokal itu sekarang teknologi sudah sangat baik tidak perlu takut lagi asal kita benar-benar perhatikan itu kemudian biometrinya lebih baik biometri yang bisa mengetahui jarak antara central pupil dan jarak antara kornea pinggus atau jarak antara lensa dari situ kita bisa perkirakan walaupun tanpa topografi kita bisa perkirakan ini angle kapanya bagaimana apa yang kalau misalnya sudah terjadi bagaimana kalau sudah terjadi kalau misalnya gara-gara under korreksi atau over korreksi kita tawarkan piggyback atau kita tawarkan lasik tapi pasien selalu lebih memilih ke piggyback pada pasien-pasien saya dan setelah saya piggyback pasien sangat kuat kalau pasien jadi tidak ada di antara pasien saya yang memang sampai mengeluh sangat lama nah pasien-pasien saya ada yang pernah mengeluh sangat lama itu dulu pernah operasi multifokal yang bifokal itu itu pasien-pasien ke saya itu akhirnya saya ganti ganti lensa tetapi memang sulit ganti lensanya karena itu sudah operasi-operasi lama operasi-operasi lama apalagi sudah jadi sudah terjadi fibrosis seperti itu nah kemudian pasien saya ganti lensa-lensa yang teripis pada pasien bifokal pasien lebih nyaman monofokal saja pada pasien yang bifokal tapi pada pasien-pasien trifokal tidak ada yang mengeluhkan baik dokter terima kasih oh ya mungkin ada yang mau ditambahkan dokter Bobby atau yang kurang lagi kita lanjut dulu dokter ya mungkin lanjut ke pertanyaan untuk dokter Imam dok dari dokter Henry Warrow bagaimana stabilitas LRI jangka panjang dokter ya baik terima kasih dokter Melita terima kasih dokter Henry Warrow ini pertanyaannya baik sekali ya di jurnal-jurnal kita bisa lihat hasil stabilitas dari LRI sampai 3 tahun itu masih baik ya tadi sebenarnya ada tambahan sedikit dari jurnal yang meneliti stabilitas LRI sampai 3 tahun jadi hasilnya memang masih baik ya sampai 3 tahun ya dokter terima kasih kemudian pertanyaan dari dokter Edianto dok LRI yang dilakukan di poliklinik bagaimana sterilitasnya kemudian apabila dilakukan di poliklinik pertanyaan menyambung oleh dokter Dwi Dwi Priyan Arda bagaimana pemasangan iolnya dok berapa jaraknya dengan tindakan LRI berapa jarak operasi dengan tindakan LRI yang dilakukan di poliklinik terima kasih tadi kita lihat dari gambaran di slide PowerPoint dari dokter Donenfeld dokter Donenfeld juga melakukan hal itu di poliklinik melakukan LRI di poliklinik sterilitasnya sama seperti tindakan poliklinik tidak terlalu steril banget karena kita tidak sampai menembus di kornea sampai ke COA tapi hanya sekitar 500 mikron di daerah temporal di daerah limbus jadi kalau dilihat dari gambar tadi saya pikir masih aman karena ada landasannya dari dokter Donenfeld beliau melakukan operasi tindakan LRI di poliklinik untuk pasien-pasien post-op yang masih ada residual astigmat kemudian pertanyaan kedua tadi LRI tidak kita lakukan pada pasien pre-op operasi katarat jadi kita lakukan post-op jaraknya kalau misalnya post-op itu masih ada residual astigmat kalau saya biasanya saya tunggu sampai satu bulan kalau satu bulan astigmat tidak berkurang atau tidak hilang baru saya lakukan LRI terima kasih dokter Imam atas penjelasannya mungkin dokter Ilham ada pertanyaan lagi dok mungkin beberapa juga sudah sambil dijawab dokter melalui kolom chat oleh para pebicara mungkin untuk mohon izin dok mungkin masih ada waktu pertanyaan lagi ya ini masih ada untuk dokter Setiobudi dokter dokter Setiobudi ini pertanyaannya apakah IOL IHENS bisa meng-cover pasien-pasien dengan BPJS dokter mungkin bisa dijawab ya sebetulnya bisa saja kenapa kita kalau bicara BPJS kita kembali dengan harga lensanya harga lensanya IOL ini tidak terlalu jauh berbeda dengan lensa yang asperik monofokal tinggal kalau memanage di bagian manajemen keuangan BPJS di masing-masing ini atau rumah sakitnya saja dibandingkan dengan harga lensa yang multipokal multipokal itu harganya cukup jauh hampir 700an dolar kebedanya dengan lensa yang asperik monofokal jadi kalau IHENS itu tidak terlalu jauh kebedanya dengan yang asperik monofokal jadi saya rasa bisa saja dipakai BPJS tergantung memanage keuangan BPJS-nya di masing-masing klinik atau rumah sakit itu berhubungan dengan manajemen keuangannya karena dana yang mungkin dari BPJS-nya terbatas tapi kalau dimanage dengan baik mungkin bisa dilakukan dengan dalam satu hari tidak satu atau dua pasien mungkin pas mengerjakan bisa lima pasien yang satu atau dua pasien bisa pakai HANS tiga pasiennya pakai almohokal biasa itu tinggal memanagenya saja terima kasih dokter berarti sebenarnya bisa cuman manajemennya mungkin harus lebih strik mengatur untuk pemahiran konsumen dan lain-lain kalau multifokal memang agak susah karena harganya lemah sekali tidak cukup untuk biaya BPJS terima kasih dokter setia budi mungkin pertanyaan berikutnya dok ini kepada dokter bobi dari dokter retno ekantini pada kelainan retina sebaiknya digunakan lensa monofokal mengapa dan apakah nantinya berpengaruh apakah mempengaruhi nantinya jika membutuhkan laser retina monggo dokter bobi terima kasih dokter retno terima kasih dokter retno ini pembimbing saya sejak S1 sampai saya menjadi spesialis dokter retno jadi monofokal itu jadi lensa-lensa multifokal itu mau secanggih apapun itu sinar yang masuk akan akan turun jadi sinarnya itu tidak 100% masuk ke retina jadi akan turun bisa sampai 80% jadi cuma masuk 80% atau 70% jadi ada penurunan kontras maupun penurunan terhadap cahaya adaptasi terhadap cahaya sehingga pasien retina pasien retina kan memiliki apa namanya ada spot-spot tertentu yang pasien tersebut kurang jelas dan kurang baik atau pasien retina memiliki kekurangan penglihatan yang menyeluruh dan sebagainya sehingga bila kita pasang lensa multifokal pasien tidak akan bisa menikmati manfaat dari multifokal tersebut jadi fokus-fokusnya pasien jadi agak kurang kurang baik tapi apakah tidak boleh pasien multifokal dipasang pasien multifokal apakah tidak boleh dipasang pada pasien retina boleh-boleh saja asal pasien retina yang belum mengalami masalah retina tidak ada masalah tapi kalau pasien mengalami masalah makula nah itu sudah jangan jangan dipasang karena fokus jauh fokusnya itu tidak pada semua tempat tetapi pada 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 titik-titik tertentu dari lensa multifokal jadi pada titik fokus tertentu kok kena makula atau kena retina yang kurang baik maka titik itu jadi hilang penglihatannya nah pada monofokal tidak perlu memikirkan seperti itu jadi fokusnya semuanya akan dimasukkan ke retina dan tidak ada tidak ada pengurangan kontras maupun pengurangan sinar yang masuk sehingga sinar benar-benar bisa bisa masuk dengan baik jadi kalau misalnya ada pasien yang pasien retina lebih baik disarankan untuk monofokal tadi juga ada pertanyaan bagaimana sudah pernah dipasang multifokal tapi ternyata kemudian pasiennya mengalami diabetes melitus ya tidak ada masalah pasien kalau tidak ada keluhan tidak ada masalah jadi pasien misalnya yang dulunya dipasang multifokal biasanya pasien yang mampu pada saat pasien mengalami diabetes harapannya sih bisa dimanage dengan baik diabetesnya dan akhirnya tidak timbul masalah retina terima kasih dokter dokter melita boleh saya berbagi sedikit untuk menjawab pertanyaan dokter henry tadi silahkan dokter saya akan memberikan satu contoh penelitian tentang long term outcome LRI during cataract surgery ini pakai abarometer analysis nah ini kita bisa lihat disini hasil setelah tiga tiga tahun post-op persi cataract dengan kombinasi LRI kita lihat uncorrected distant visual acuity-nya juga lebih baik dibandingkan dengan pre-op-nya kemudian juga corrected distant visual acuity-nya juga lebih baik kita bisa lihat silindernya berkurang itu ya dari 2,25 kemudian turun menjadi 1,33 setelah tiga tahun pasi operasi baik ini yang bisa saya tambahkan tadi untuk menjawab pertanyaan dokter henry warau ya dokter imam mungkin ada pertanyaan lagi nih dok masih terkait dengan LRI dari dokter Yusuf Wijaya faktor apakah yang menjadi panduan kita untuk menggunakan lensa torik atau LRI pada pasien dokter faktor ekonomi mungkin dok oh faktor ekonomi kalau pasiennya memang mampu ya kita bisa lebih tawarkan kepada torik IOL tapi pada pasien-pasien BPJS ini kan sangat berpengaruh ya artinya penggunaan lensa monofokal di pasien-pasien yang BPJS dengan astigmat yang lumayan misalnya astigmat 2 gitu kalau kita cuma berpikir menghilangkan kataraknya aja tanpa memikirkan nanti refraktifnya pasca operasi tentu sangat disayangkan ya kalau kita bisa melakukan LRI pada pasien-pasien BPJS yang mempunyai silinder-silinder yang lumayan gitu tentu akan meningkatkan kualitas hasil operasi kita ya walaupun menggunakan lensa monofokal jadi operasinya kombinasi antara monofokal dengan LRI oh ya mungkin dokter Setia Budi atau dokter Bobi punya pengalaman dok terkait pemilihan penggunaan lensa torik atau LRI pada pasien ini pasien mana yang di torik yang di LRI ya saya mungkin tambahkan sedikit apa yang disampaikan tadi dokter memang gak sangat baik ya dengan pertimbangan harga tapi ada lagi hal yang terpenting kita perhatikan apakah astigmatnya itu pertama irregular atau regular kalau regular oke kita masih bisa lakukan LRI pada silinder-sinder yang tidak terlalu tinggi kalau irregular memang udah susah ya kalau kita pasang LRI pasti gak bisa hilang kalau pengalaman saya saya selalu kalau ingin melakukan menghilangkan silinder memang kalau saya di bawah satu saya pakai LRI di atas satu saya pakai torik nah hal yang terpenting sebelum melakukan itu kalau memang mempunyai topografi atau aburometer itu sangat bermanfaat ya bermanfaat kita bisa tahu apakah irregular atau tidak irregular tapi apabila tidak punya juga topografi kita bisa menggunakan alat sederhana pakai Placido Ring Placido Ring test itu kita bisa gunakan itu murah kalau Placido Ring kita lagi dulu belajar masih masuk residen awal-awal di bagian operasi itu diajarin pakai Placido Ring kita lihat di sana Placido Ring kalau dia gambaran ringnya itu mulus tidak ada irregularity tapi ada gambaran yang astigmat itu salah satu menandakan kalau mungkin kita tidak punya alat yang lengkap yang mutakhir kita bisa alat sederhana itu bisa kita lakukan itu salah satu untuk melihat gambaran irregular atau regular pada permukaan pornya dengan Placido Ring semurah banget saya rasa semua dokter mata bisa melakukan itu dan mampu pasti memberitinya itu yang paling penting terima kasih terima kasih dokter Setiobudi mungkin dokter Bobby punya pengalaman dokter pemilihan pasiennya untuk LRI dan Torik dok ya terima kasih dokter Medita kalau saya memang kalau silinder di atas satu pasien mampu langsung ke Torik pasien pasiennya tidak mampu saya lakukan limbal relaksin jadi apa namanya mau silinder satu setengah mau silinder dua tapi salah satu cara pembelajaran saya dulu limbal relaksin adalah semua pasien saya limbal relaksin walaupun dia silinder satu tapi pada intinya saya akan memilih awalnya saya akan memilih Torik dulu sayang saya akan tekankan ke pasien karena lebih prediktabel untuk saya jadi di atas satu saya akan tawarkan Torik dulu jika pasien memilih untuk tidak perlu dipasang Torik maka saya lakukan limbal relaksin terima kasih dokter atas penjelasannya baik mungkin waktu sudah saya tambahkan untuk general boleh silahkan oh iya silahkan dok saya tambahkan untuk general kita semua untuk semuanya untuk kita semua jadi hal penting saat ini untuk operasi Katara karena kita sudah tersedianya alat yang baik dan kemudian juga lensa-lensa yang terbaik juga sudah ada masuk di Indonesia kalau saya hampir semua pasien itu yang akan operasi saya saya lakukan edukasi yang paling penting itu edukasi kalau dari edukasi itu pasien akan mengerti dan juga kita akan mengetahui demand atau keperluan pasiennya itu apakah pasiennya itu dengan perbedaan usianya kalau usianya sudah terlalu lanjut biasanya tidak perlu banyak lagi dia tidak perlu banyak aktivitas untuk melihat komputer dan lain-lain sehingga mungkin dia keperluannya untuk melihat jauh saja kita pasang monofokal tapi saya selalu kalau monofokal saya pasang yang asperic karena memang itu lebih baik dibandingkan dengan asperic nah kemudian kalau pasien yang memerlukan untuk aktivitasnya ingin melihat komputer kemudian keperluan untuk baca tidak mengingat kacamata itu kita pasang lensa multivokal jadi yang paling penting itu semua teredukasi karena sekarang pasien juga sudah mulai pintar semua dan banyak juga yang rewel apalagi yang paling penting pada pemasangan lensa-lensa premium multivokal itu jangan menjanjikan 100% itu memang dalam pengalaman tidak bisa didapat 100% jadi biasanya kalau pasiennya kita edukasi jangan cukup mengerti untuk sehari-hariannya kita pasang tapi kalau pasiennya rewel maunya 100% udah daripada nanti sesudah operasi yang pusing nanti kita karena dia demandnya terlalu tinggi mendingan kita tawarkan lensa yang lainnya tidak multivokal karena memang itu pasien-pasien yang demand tinggi atau rewel itu nanti sesudahnya yang bikin pusing biasanya operatornya dan kemudian dengan perkembangan lensa-lensa yang sekarang udah ada monovokal dengan intermediate dia relatif kalau saya masih bilang belum masuk premium IOL karena segalanya segalanya sesuatu ini masih berbeda dengan karakter atau sifat atau tipe yang multivokal dan juga harga juga relatif tidak tinggi jadi masih lensa biasa yang kita bisa adjustment kualitasnya bisa ke intermediate hal ini penting untuk kalau kita menurunkan pasien-pasien yang memang aktivitasnya contohnya menyetir menyetir mobil dia senang apalagi yang pada malam hari juga senang menyetir tapi tidak banyak untuk membaca dibanding kita pasang monovokal biasa mungkin lebih baik kita pakai lensa yang intermediate to distance IMS ini kalau saya sangat menolong dengan keperluan yang pasien perlukan pada saat ini atau pada olahragawan-olahragawan yang memerlukan kualitas jauh dan juga menengah tapi dia juga membacanya tidak perlu banyak kita bisa expand ke arah intermediate dan ke monovokal dan distance jadi banyak membantu nih dengan adanya munculnya lensa yang terbaru dari GNG yang eye hands kemudian yang tadi multifokal apakah endrof atau multifokal untuk trifokal itu juga sangat bermakna membantu kalau pada orang-orang yang senang baca senang lihat komputer lihat jauh pasti rata-rata perlu tapi dia tidak sering menyetir menyetir mobil main golok atau larganya golok itu sangat membantu kita pasang trifokal atau multifokal atau edok jadi generally itu intinya edukasi tanpa edukasi kita akan berisiko untuk kita untuk operatornya sesudah operasinya itu nanti biasanya kalau pasien-pasien yang rewel kita juga pusing jadi itu saran saya sih sekarang kita tanamkan untuk edukasi kepada sebuah pasien kita yang akan kita lakukan operasi katarak saya rasa itu untuk generalnya dari saya jadi apakah mau ditutup belum? kalau mau ditutup saya mengucapkan terima kasih semua pada teman-teman yang sudah mengikuti acara ini semoga dengan berkembangnya teknologi walaupun di masa pandemi ini kita bisa bermanfaat untuk apalagi sekarang sudah mulai kegiatan yang normal pasien-pasien sudah mulai pulih lagi walaupun belum pulih ke arah normal tapi sudah mulai banyak yang minta untuk dilakukan operasi dibanding pada saat zaman pandemi semoga pada hari ini banyak ilmu yang kita dapat banyak diskusi yang kita dapat semoga bermanfaat untuk kita semua selesai terima kasih silahkan Dr. Malita terima kasih sekali dokter atas seluruh materi yang telah disampaikan dan juga semoga ilmunya dan pencerahannya bermanfaat bagi kita dokter mungkin kami juga memohon maaf kepada peserta bagi peserta yang pertanyaannya belum sempat kami bacakan dan juga belum sempat dijawab juga oleh pembicara karena keterbatasan waktu akhir kata walau waktu juga lah yang memisahkan kita sebelum berpisah kami menginfokan beberapa webinar ke depan dokter ilham jadi seri webinar kita tidak berakhir sampai disini saja mungkin bisa dibantu dari admin menampilkan beberapa info kita masih punya acara apa saja dokter melita iya kita punya beberapa acara dari ivis dari teman-teman kita di bandung yang pertama serial silahkan dokter yang pertama kita masih ada webinar series tapi kali ini dari retina dokter dari INAVRS tanggal 4 Juli jam 10 jam 10 pagi hari Sabtu tanggal 4 Juli jam 10 kemudian setelah jam 10 itu jam 2 siang masih di hari Sabtu tanggal 4 Juli kita bersama dengan teman-teman dari Bandung Eye Center juga ada acara webinar Switching on the Light for the New Normal selain itu juga setelah itu ada acara lain ada acara lain dari iVis dan bekerja sama dengan Perdami Sulawesi Selatan dokter Melita ini benar-benar dari Indonesia waktu Indonesia bagian barat waktu Indonesia bagian timur ini semuanya Indonesia bagian timur semua ikut untuk ini di tanggal 5 ya dokter di tanggal 5 hari Minggu jam 14.30 waktu Indonesia bagian barat kemudian untuk acara yang selanjutnya di tanggal 11 Juli jam 1 ini ada acara dari JEC dengan judul Complication and Cataract Surgery dan juga di tanggal 12-nya dokter Melita iya besoknya hari Minggu tanggal 12 Juli jam 10 sampai jam 1 siang kita akan mengadakan webinar bekerja sama dengan Innois Current Management of Dry Ice tentunya dengan para pembicara yang pastinya pakar-pakar di bidang dry ice nih dokter jangan lupa dicatat ya dokter ya pokoknya Sabtu Minggu Sabtu Minggu kita udah gak usah kemana-mana nonton webinar dari IFIS nonton webinar kita belajar bersamanya dokter betul sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Perdami Cabandi Yogyakarta IFIS kepada seluruh pembicara kita pada siang hari ini dokter Setia Budi dokter Bobi dokter Imam dan kepada seluruh peserta ini peserta kita penuh nih dokter Ilham sampai seribu peserta sampai ada yang gak bisa masuk nonton di Youtube katanya nonton di Youtube viewers sampai 250 kalau tidak salah tadi ya dokter luar biasa sekali buk tangan dulu buat kita semua buk tangan dulu buat kita semua ya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya dokter Ilham saya dokter Melita terima kasih dan sampai jumpa di webinar IFIS berikutnya terima kasih Assalamualaikum 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 untuk dokter Setia Budi dokter Bobi dan dokter Imam mohon berpindah ke speaker ready room dokter terima kasih terima kasih dokter ada snack ya disana ya ada dok bisa diambil bisa diambil bisa milih dok terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati